Menunjukkan pertanyaan, kalau ada. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak, dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction, untuk mengekstrak data-data yang terhapus, setelah kita lakukan cloning baru ekstraksi file structure tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus. Karena memang semua tadi saya katakan, di dua database itu yang kita lakukan investigasi, itu kosong. Seperti database SMS, MMS, dan call lock. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, minggu? Kalau yang HP sudah, yang kita inginkan, atau yang baru disita, itu Pak cepat sekali Pak. 5 detik 10 menit sampai itu, gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan, yang dianggap tidak berguna. Nah itu tantangannya. Nah kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami. Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya hexadesimal, yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu, direpresenterkan dalam string-string itu. A, B, C, D, E, F, terus 0 sampai 9. Nah, sekuensi inilah yang kita cari polanya, menggunakan matching algoritm. Jadi biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi, apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain, gitu. Ini sama, artinya kita membaca atau menganalisa pola dari kumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah ini hasilnya Pak. Ini untuk kolok ya. Nah ini, ya karena ini HP saya bukan server Pak ya, jadi saya batasi, nah takutnya laptop saya rusak Pak. Tidak hanya data penelitian. Nah ini hasilnya, dan untuk mesejenya saya bisa, apa, nah ini karakter-karakter yang tadi ya, ditunggu 5 sampai 10 menit Pak. Untuk metodenya ini Pak, kalau saya jelaskan secara apa, dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signaturnya, timestamp sebagai signature. Timestampnya kapan yang kita inginkan. Nah, misalnya 27 Agustus 2016, nah kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu Pak. Baik, cukup yang boleh. Ahli ya, itu kan tadi Ahli menanyatkan kalau handphonenya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan, apakah di sistem pencarian ini itu hanya nomor, bisa handphone baru ini disita, ada kejadian yang disita, atau bisa enggak? Misalnya saya nyimpennya namanya Bapak ini, gitu. Keluarnya Bapak ini, tapi tidak nomor aja. Kalau sistem penyimpanan Android itu, Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi enggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disitanya sama polisi, misalnya tersimpan nama Sudirman, gitu. Keluar enggak? Atau cuma nomornya aja kayak gini? Tidak. Nomornya saja yang disimpan baik ke SIM card memory maupun ke internal memory. Tapi penyidik bisa tahu ya, dengan disitanya semua handphone, ini nomornya ini, 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 gitu ya. Enggak harus nama yang keluar. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, disitanya para pemohon enggak tahu juga ya. Masih ada Pak, mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemerintah saksi ini, saya hanya menyampaikan, sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini, karena kita saling hormat-menghormat antara penasihat hukum, jaksa, dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin rasa perlu, harus saya menyampaikan, bahwa berdasarkan hukum acara pidana, di persidangan itu, baik penasihat hukum, hakim, dan jaksa, itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3, punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya Paket Toga, seandainya itu bertentangan dengan KUHAB, dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PP-PP nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 2 tahun 1983, dan juga tahun 2015, dimana masing-masing itu kalau apokal pakai toga, ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini, mungkin lain waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut, supaya sesuai dengan undang-undang ini. Baik, pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK asa-kata-tata kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasar hukum. Kalau Jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara, apa, pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga, dia bisa dikatakan semi-perdata. namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, cukup. Kalau cukup, kita tanda tangan berita acara nofum dulu, atau sumpah, untuk Pak Rismond dulu. Silakan maju ke depan, Pak, untuk tanda tangan. Ada bulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan bulpennya. ada ini, Pak. Silakan, Pak. Di kolom. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.